Dan kita akan melihat dan juga mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Gedung Kejaksaan Agung sudah ada rekan kami, Asirio Ndolu yang ada di sana. Rios, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Iqbal. Baru saja kami juga melakukan doorsop atau wawancara langsung dengan kepala Kapus Menkum dari pihak Kejaksaan Agung yakni Ketut Sumedana yang menyatakan tadi memberikan sejumlah informasi bahwa pemeriksaan yang tadinya harusnya berlangsung pada pukul 9 pagi tapi kemudian diundur menjadi pada pukul 13 siang waktu Indonesia Barat dan Menpora di Teorotejo datang tepat waktu ini karena memang tadi sempat berhalangan hadir karena sejumlah agenda yang kita ketahui bersama bahwa hari ini, tadi pagi tadi di Teorotejo sempat mendampingi Presiden dalam sejumlah agenda di Istana Merdeka. Nah, terkait juga dengan pemeriksaannya hari ini tadi Ketut Sumedana juga tidak menyampaikan secara detail apa saja kemudian yang akan didalami oleh para penyidik di dalam pemeriksaannya pada hari ini dalam kapasitas Dito sebagai saksi. Ini namun tadi Ketut sempat menyebutkan bahwa keterangannya hari ini akan digunakan untuk melengkapi berkas ataupun berita acara pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan kepada salah satu tersangka dalam pusaran kasus korupsi Menara BTS ini yakni Irwan Hermawan yang merupakan komisaris dari PT Solitech Media Sinergy. Nah, terkait dengan bagaimana pada akhirnya pusaran kasus korupsi ini menarik nama Dito Ryo Tejo ke dalam pusaran kasus korupsi yang merugikan negara hingga 8,32 triliun rupiah ini memang ini diawali dari berita acara pemeriksaan ataupun kesaksian yang diberikan oleh Irwan Hermawan. Bagaimana Irwan Hermawan sempat menyebutkan bahwa ia diminta untuk mengumpulkan dana hingga totalnya sebanyak 243 miliar dan sumber uang itu didapatkan dari sejumlah konsorsium dan subkontraktor proyek Menara BTS 4G di mana ia dapatkan dari sejumlah perusahaan yang juga di situ mencatat sejumlah nama. Seperti yang pertama dari Dirut PT Sansayne Eksindo Jemi Suceawan sebesar 37 miliar rupiah lalu kemudian dari Dirut PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki Mulyawan sebesar 60 miliar rupiah yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana PT Basis Utama Prima merupakan pemasok utama dari baterai dan juga panel surya Menara BTS di mana 99% dari saham perusahaan ini dimiliki oleh Habsoro, Sukmonohadi atau HEPI yang merupakan suami dari ketua DPR RI Puan Maharani yang juga politisi dari PDIP. Dan Iwan Hermawan di dalam keterangannya juga mengakui bahwa sempat menyebut bahwa aliran dana tersebut tidak dinikmati secara pribadi namun ia gunakan untuk disebar kepada sejumlah pihak ada total sekitar 11 orang yang kemudian dibagikan aliran dana tersebut untuk mengamankan ataupun menutup penyelidikan dan meredam pengusutan yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung. Dari dana 243 miliar itu dialirkan kepada 11 pihak dan kalau kita rinci dari berita acaranya ada 2 staf menteri, 3 pejabat Kominfo, 2 orang pejabat perusahaan swasta 1 orang pejabat WUMN, 1 orang staf DPR dan 2 orang tak diketahui latar belakangnya. Dan nama Dituario Tejo ini masuk ke dalam 2 orang staf menteri yang kemudian dibagikan ataupun dialirkan dananya sebesar 27 miliar rupiah dimana Dituario Tejo disebutkan dalam kesaksian tersebut menerima dana sebanyak 2 kali dari bulan November hingga Desember akhir tahun 2022 yang lalu dan diterima dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan diterima di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan pada akhir tahun 2022 yang lalu. Dito sempat menyebutkan bahwa Dito sempat membantah sejumlah dugaan tersebut bagaimana ia menyatakan bahwa dari informasi yang beredar Dito pada saat itu menerima dana tersebut saat ia masih menjabat sebagai staf khusus dari Kementerian Perekonomian dimana dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar, Elangga Hartarto namun disitu Dito juga membantah bahwa ia telah menerima dana tersebut ia bahkan menyebut bahwa ia tidak mengenal sama sekali Irwan Hermawan yang diduga telah memberikan dana sebanyak 27 miliar rupiah. Tentu pemeriksaan pada hari ini akan berfokus kepada apakah Dito benar menerima dana tersebut dan apakah memang dana tersebut digunakan untuk dialirkan ke sejumlah partai politik yang mana memang isu tersebut sempat beredar setelah Johnny G. Platte ditetapkan sebagai tersangka didakwa di dalam pengadilan ini tentunya masih belum terjawab hingga pada saat ini namun mulai muncul isunya setelah kesaksian ataupun berita acara ini dihasilkan dari sejumlah pemeriksaan. Kita tunggu bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejagung kepada Menpora, Dito Aryo Tejo yang tadi mulai tepat waktu pada pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, kami masih menanti apa yang kemudian akan disampaikan oleh Dito Aryo Tejo karena tadi ketika ia datang ke Kejagung ia tidak memberikan sepatah katapun bagi awak media yang sudah menunggu sejak pagi namun seperti biasa dalam berbagai agenda ketika kita ketemu dengan Dito Aryo Tejo ia menunjukkan psikologis yang cukup tenang memberikan senyuman yang lebar kepada awak media hingga kami bisa menyimpulkan sedikit bahwa kemungkinan besar Dito Aryo Tejo dalam kondisi psikologis yang cukup tenang ketika datang ke Kejagung pada siang hari ini. Iqbal. Oke, Ausir Yundolu terima kasih atas informasinya. Ausir Yundolu melaporkan langsung dari Gedung Kejagung Agung. Terima kasih. Terima kasih.